Balik lagi di video Ani Nga Game Video kali ini guys kita akan mengungkap misteri lagi yang ada di Sakura Skosumotor Kalian tau gak sih fakta terbaru tentang Mbak Ayumi itu loh guys Yang pake baju warna umum yang suka jalan-jalan di deket rumahnya Sakurani Nah langsung aja kita buktikan ya guys ya sebenernya fakta apa sih Yang membuat Mbak Ayumi tuh katanya sosok misterius guys So kalo gitu langsung aja kita ganti bajunya Jadi sekarang aku akan pilih Sakurani pake baju apa ya guys ya Yang cocok gimana kalo spring aja guys Nah seperti ini terus kita ganti warnanya sama kayak Mbak Ayumi Warna ungu juga guys tapi ungunya lebih terang ya temen-temen ya Perpaduan sama ungu muda dan rambutnya aku pilih aja Yang nomor 30 guys warnanya hitam Terus apa ya guys ya pake bandu aja lah ya temen-temen ya Nah seperti ini oke tinggal warna matanya warna coklat guys So kalo gitu langsung aja kita mulai Oke guys kalo gitu langsung aja kita cari nih Mbak Ayuminya Karena kan tidak mungkin dirumahnya Sakurani ya temen-temen ya Kita cari di tempat Mbak Ayumi suka keliling Aduh 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 Udah ikut aja yuk Aduh guys kita baik-baikin dulu Mbak Ayumi ya Soalnya untuk membongkar rahasia Mbak Ayumi kita harus membuat dia senang temen-temen Pertama kita harus jajanin dia dulu guys Kita jajanin apa ya kira-kira yang cocok ya kita kasih makanan atau minuman di Umat ya temen-temen ya Coba kalau gitu kita beli dulu Mbak Mami tolong paskan aku kopi dua ya Oke sakurani kita kasih kopi guys biar dia terlena Coba kalau gitu kita kasih ya nggak mau dong gimana sih Mbak Ayumi ini enak kopinya loh nggak mau masuk ke sakurani aku puasa oh iya maaf ya Mbak Ayumi ya gagal deh guys merayu Mbak Ayumi ya udah kasih aja deh Mbak Mami juga nggak mau katanya udah ketenangan juga guys perutnya ya ampun ya udah deh kalau gitu kasih siapa kopinya ya sayang banget ya guys ya udah dibeli ya udah deh ganggal berarti guys caranya Oh kita harusnya langsung aja temen-temen ajak makan jangan dikasih-kasih Coba nih kita ke cafe aja guys kita ke cafe kalau gitu pokoknya jangan kasih makanan yang langsung bisa dimakan temen-temen ya guling terus-guling terus sakurani terus-terus hahaha sama-sama nih sakurani perlu belajar mobil dulu guys ya karena kayaknya nggak cocok sampai penyak-penyak kayak gini hahaha kita ajak aja ke cafe dulu ya temen-temen ya karena kita harus baik-baikin dulu guys sebelum faktanya terungkap temen-temen Oke kita langsung saja duduk di sini kita ajak dia untuk makan nah ayo sini coba kita lihat ya guys ya sampai dia senang temen-temen nah I'm happy to be live nah dia udah senang temen-temen saatnya kita mulai guys ya Ayo Mbak Ayumi tolong jelaskan apa rahasiamu katanya kamu ini apa sekurangi aku tidak kenapa-kenapa kamu perempuan atau laki-laki aku perempuan lah coba kita lihat guys ya bener nggak perempuan Oh bener guys gaya duduknya aja sama ya temen-temennya tidak sama seperti Mbak Furuka ya guys ya itu lho Mbak Furuka yang di ujung sana guys kanak-kanaknya tuh duduknya kalian lihat tuh guys ya duduknya kayak cowok kayak Mas Kuzuo coba kita lihat ya guys ya itu aja Mbak Furuka duduknya sama kayak Mas Kuzuo temen-temen tapi sih aku sebenernya nggak tahu sih guys Mbak Furuka itu sebenernya laki-laki itu perempuan tapi kalau katanya sih banyak rumor yang bilang itu dia laki-laki guys tapi sangat disayangkan sekali kalau misalkan dia laki-laki tapi dengan Mbak Ayumi nih dia tetap perempuan ya temen-temen ya jadi fakta terbarunya itu adalah guys kita setelah bikin dia senang sampai dia bikin seneng-seneng kayak tadi temen-temen kita langsung aja pergi ke sekolah guys kita ke sekolah kita cari kendaraan baru guys kendaraannya tapi yang bisa digunakan bersama-sama ya temen-temen ya jadi kayak Sakurani bisa naik Mbak Furuka Mbak Furuka Mbak Ayumi juga bisa nah ini dia guys skuter aku cari skuter aja temen-temen jadi coba kita cari skuter untuk Mbak Ayumi juga ayo Mbak Ayumi naik juga Mbak Ayumi nah sudah naik temen-temen kita suruh dia come with me kita cari tempat guys ya karena katanya setelah dia kita ajak naik skuter ini Mbak Ayumi akan mengeluarkan jati dirinya temen-temen apakah yang terjadi setelah kita ajak dia keliling-keliling naik skuter ya temen-temen ya coba kita pergi ke lapangan saja guys untuk membuktikannya ayo Sakurani cepat ajak cepat ajak saat ini sih nggak ada siapa-siapa guys disini jadi kalian bisa lihat nanti tapi katanya juga temen-temen nggak bisa siang-siang gini guys kita harus ganti suasananya jadi malam hari ya jadi sekitar jam 12 malam ya temen-temen ya kita ganti aja jadi jam nah guys jam 0000 tepat di Sakura oke Mbak Ayumi cepat ikut nah ya udah naik guys lihatlah apa yang terjadi setelah kita keliling-keliling sini dulu temen-temen kita ajak keliling-keliling dulu ya guys ya jangan sampai hilang guys dari pandangan kita guys oke kita ajak keliling-keliling dulu nah ih dia bisa menembus ini dong emang sekarang bisa oh iya bisa juga temen-temen keren banget ya oke saatnya kita turun guys coba ya Sakurani turun coba kita bye-bye guys kalian bisa lihat apa yang terjadi dengan Mbak Ayumi ya siap-siap temen-temen ya 123 coba guys kita lihat 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 iya pergi temen-temen ayah kurang nih cepat-cepat ikutin ikutin ya kita ikutinnya pake apa guys udah pakein aja pake jetpack biar kita tidak kehilangan guys kita lihat ya temen-temen ya dia kemana guys eh dia mau lebar ke sini dong haaaah bisa-bisanya guys alas Mbak Ayumi ketabrak lihat guys Mbak Ayumi mau kemana temen-temen oh my god coba lihat temen-temen Mbak Ayumi mau kemana mau pulang dia ke rumahnya mau rumahnya waaaaaah ke rumahnya ya temen-temen itu itu Mbak Ayumi hilang lah nah mana guys skuternya kok hilang Mbak Ayumi juga hilang berarti berarti Mbak Ayumi hantu temen-temen berarti dia bawa kabur skuter aku parah dia guys parah banget skuternya dia bawa kabur coba ya kalau kita call guys ya perang-perangnya Mbak Ayumi kita ajak pergi guys coba dateng gak dia mau dong temen-temen coba kesini nah 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 dateng dia waaaaaah aduh temen-temen aku heran guys coba ya itu kan kalau skuter temen-temen coba kalau kita keluarin sesuatu yang baru yaitu apa ya guys sepeda aja sepeda 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 yang ini temen-temen ya sama deh kita coba ya ayo Mbak Ayumi naik lagi coba guys percobaan kedua ya guys ya apa jangan-jangan cuman pakai skuter aja kalau sepeda enggak coba guys kita bawa lagi aja kemana ya atau kesini aja lah guys kalau sejauh-jauh ayo sini Mbak Ayumi eh jangan sepeda hilang mas coba ya disini aja langsung kita bye-bye ya coba sakurani turun dan kita bye-bye lagi guys dia akan pergi enggak coba temen-temen nah dia kesini juga temen-temen coba kita lihat ayo sakurani burun burun eh enggak guys kalau sepeda dia perginya jauh temen-temen eh eh temen-temen jangan kabur Mbak Ayumi wah wah parah guys dia kabur guys dia bawa sepedanya sakurani awas kerja jangan hilang dari pandangan kita guys kita ikutin dia kemana eh dia berhenti temen-temen lihat guys dia berhenti aku curiga temen-temen dia mau kemana tuh dia berhenti eh Mbak Ayumi kenapa kamu berhenti disini kenapa tujuan terakhirnya dia disini ya guys ya coba sekali lagi eh enggak aku bye-bye guys wah berarti kalau pakai sepeda dia enggak akan kenapa-napa temen-temen oh berarti misteri terbarunya ya guys ya cuma pakai stroller aja guys kok stroller sih kok namanya skuter maksud aku temen-temen nah jadi dia diem saja disitu so kalau begitu guys fakta terbarunya berhasil ya guys ya jadi Mbak Ayumi akan menjadi hantu kalau kita ajak dia naik stroller eh maksud aku guys naik skuter jadi tadi kalian bisa lihat kan guys ya kalau Mbak Ayumi kita ajak naik skuter yang ada di sekolah dan kita bye-bye temen-temen dia akan menghilang menjadi hantu bahkan skuternya kayak keserupan gitu guys cuma aku heran mana skuter aku kok hilang temen-temen sedangkan kalau misalkan sepeda dia masih ada guys coba-coba-coba ya kita langsung suruh get off dulu ayo Mbak nah dia keluar temen-temen ya coba kalau di vehicle ini ada ada ini enggak sih guys enggak ada temen-temen kendaraannya mana ya ini adanya mobil enggak ada lagi guys ya kan wah coba deh kita bawa lagi aja guys ke sekolah ya aku tuh masih penasaran ini tuh masih sisa satu apa dua gitu skuternya disini masih ada oh tinggal satu doang guys yaudah yaudah kalau gitu biarkan Mbak Ayumi pake skuter lagi coba kalau kita pake sepeda aja coba ya guys ya ayo Mbak Ayumi coba guys lah dia gak mau guys mau gue dong hahaha dia kapuk temen-temen wah udah gak 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 langsung aja guys coba ya kita coba lagi aku penasaran nih apakah dia ya jangan-jangan jangan di get off maaf temen-temen iya salah deh hahaha salam posisi guys salam posisi nah disini maksud aku coba-coba-coba sini dulu Mbak Ayumi pergi dulu dan kita naik sepeda oke saatnya kita bye-bye ya guys ya kita lihat ya apakah dia akan pergi lagi atau tidak coba guys kita lihat Nona dia pergi lagi temen-temen coba ya guys ya aku masih penasaran sih apakah dia gak akan pergi sama sekali guys enggak temen-temen sepertinya dia tau apa misi kita hahaha berarti oh jadi percobaan pertama guys dia menjadi kesurpan dan menjadi hantu tapi temen-temen ini cuma di game aja ya guys ya jadi sebenernya kita hanya mengungkap misteri saat karakter lain itu menggunakan kendaraan seperti scooter jadi menurut aku mungkin tadi tuh bug aja kali ya temen-temen ya atau kalian juga punya misi rahasia atau misteri terbaru guys tentang sakuras consumator coba komen guys biar sama-sama kita buktikan bersama-sama juga ya kalau gitu sampai disini aja video kali ini guys mudah-mudahan kalian terhibur dan jangan lupa di like kalau kalian suka serta sekarang juga channel aku dan terimakasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis sampai jumpa di video anime game selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax